Banyak pihak mengapresiasi rencana pertemuan antara PD berjuangan dengan Partai Demokrat. Pertemuan antar kedua partai itu disebut semacam oase di tengah hubungan kedua partai yang ibarat air dan minyak. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Haremurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto menyampaikan Partai Nasdem tidak khawatir maupun curiga terhadap pertemuan tersebut sebab setiap pertemuan politik anggota koalisi telah dibahas di tim kecil Koalisi Perubahan. Kita tidak ada khawatir, tidak ada curiga. Hebatnya kami. Itu semuanya kami bahas kok di tim kecil. Pak Kak Mas Ahaye mau ke siapa, ke siapa. Dan semua kami bahas. Dan dengan serenang hati. Nanti juga ada surprise. Jangan-jangan Nasdem ketemu siapa. Dan itu kan harus diteradisikan begitu malah gitu. Jadi jangan ada namanya politik yang sifatnya rigid. Yang sifatnya sopo siro, sopo yang sun. Aduh gawat itu. Bangsa ini bangsa besar, separasi sosialnya juga besar. Memerlukan kelenturan-kelenturan komunikasi politik yang baik. Justru kita harus mendorong ke sana. Nanti itu persoalan ini kok, persoalan apa ya istilahnya. Ya semuanya ada. Kalau ada presidensi literasi sekian kan tidak mungkin kalau ini ke sana, ini ke situ. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan kalau ini ketemu ini, ketemu itu. Jadi sekali lagi, dengan senang hati Mas Ahaye komunikasi dengan Mbak Puan, dengan siapa misalnya demikian, waduh bagus sekali. Senada dengan sugen, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, suasana seperti ini patut terus dibangun demi jembatan komunikasi yang lebih baik. Sudirman menyampaikan komunikasi yang baik antar tokoh bisa menciptakan suasana sejuk di tengah masyarakat. Suasana seperti ini patut dibangun dan diteruskan. Bahkan saya menyampaikan pada media, sesudah ini diikuti dengan tokoh-tokoh lain saling bertemu. Masahaya kan sekarang ketemu Mbak Puan. Mungkin nanti Mbak Puan ketemu Pak Prabowo, berangkali ya Pak Prabowo ketemu Pak Anies. Kemudian Ibu Mega bertemu Pak SBY. Ini kan membuat rakyat jadi tenang, jadi adem gitu ya. Dan saya ingat satu statement dari Paus Benedictus yang sangat terkenal tahun 2013 tuh. Beliau mengatakan bangun jembatan, bukan tembok. Dan ini juga berlaku bagi suasana kita. Dalam suasana yang sangat majemuk ini, akan baik kalau seluruh pihak terus-menerus membuka komunikasi, sehingga tidak ada jarak yang seperti tidak tertembus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sulit dipunggiri jika rencana pertemuan antara Demokrat dan PDI Perjuangan tidak berbau politik. Namun pertemuan ini bisa menjadi semacam oase di tengah hubungan kedua partai yang ibarat air dan minyak. Burhanuddin menambahkan, kemungkinan adanya koalisi baru sangat kecil, karena kedua partai sudah terikat dengan koalisinya masing-masing. Historikal record-nya memang PDI Perjuangan dengan Demokrat itu ibarat minyak dan air. Tetapi pertemuan nanti, Puan dan Ahaye, saya kira menjadi semacam jembatan tadi, menjadi semacam oase di tengah hubungan keduanya yang sepertinya sulit untuk diakurkan. Tetapi lagi-lagi, menganggap pertemuan tersebut semata-mata urusan silatrohwi saja, saya kira juga tidak. Ya, pasti ada motif politiknya. Meskipun, Zylvia, saya tidak yakin ada koalisi lebih jauh antara kedua belah pihak, karena menurut saya kedua partai ini sudah terikat dengan koalisi masing-masing.